Kedele maut jilid 15. Dibuatnya, saking malunya dia sampai menundukkan kepalanya rendah-rendah. Akhirnya Kim Loto A yang tak tega, buru-buru tegurnya, lo sem, kau sudah kelewat banyak minum, hayo jangan berbicara semaunya lagi macam orang eh dan kemudian sambil berpaling ke arah Cinsian Kun, katanya lebih jauh, adikku, barusan kau bilang sudah dapat memahami persoalan yang sebenarnya, tapi bagaimana sih persoalan yang sebenarnya itu sampai lama sekali Cinsian Kun baru DPT mengendalikan debaran hatinya, dengan suara lirih hujarnya kemudian, aku rasa perasaanku tak akan berbeda jauh dengan perasaan kalian bertiga, setelah dibuat mendongkol oleh segala tuduhan tanpa dasar, sebenarnya kita berharap sekali bisa menemukan KHO Sauhia UTK mengungkap seluruh isi hati kitabnya. KRN hanya berbuat begitu pikiran dan perasaan kita baru lega, entah bagaimana menurut Kim Tai Hiap Kim Loto A menghela napas panjang, yaa, tepat sekali, tak nyana kecerdasan adikku memang benar-benar hebat, setelah berkumpul hari ini, aku Kim Loto A benar-benar merasa kagum sekali, terbukti sudah bahwa apa yang tersiar DLM dunia perselatan selama ini memang benar, A-A-A, Kim To A ko hanya pandai memuji saja, selat sin siankun sambil tertawa, ucapanmu malah membuat aku malu berbicara lebih jauh, Kim Loto A segera tertawa terbahak-bahak. Ha, 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 padahal perkataanku bukan bermaksud mengumpakmu, aku benar-benar merasa kagum dan berbicara sebenarnya. Hanya saja, A.A.I, kini identitas KHO Sauhia sudah jelas, keadaan dan situasi pun telah berubah, kalau sebelumnya kami memang berhasrat UTK menemukan jejaknya, maka sekarang rencana tersebut harus mengalami perubahan I.A.A. Benar si Nona mengangguk, apabila kita teruskan pencarian ini, maka aku khawatir tuduhan yang bukan-bukan dari pihak mereka akan berubah menjadi sungguhan. Sementara itu Kim Loh Sam telah menghabiskan sepoci arak, agaknya rasa mangkel dan dongkolnya belum habis dilampiaskan keluar. Ketika mendengar perkataan itu, sambil mendengu segera serunya, bukankah pernah ku katakan tadi, kalau ingin memberontak, marilah berontak dengan sungguh-sungguh, sekalipun tuduhan mereka jadi sungguhan, apapula ruginya buat kita tiba-tiba Kim Loh Toa membentak keras? Semte, kau anggap saat ini adalah saat yang bagaimana? Apakah kau sudah bosan hidup dan ingin mencari kerepotan buat sendiri? Tapi agaknya Cien Sian Kun mempunyai pikiran lagi, ketika mendengar perkataan mana, cepat ia menyela, Kim Toa Ku, perkataanmu kelewat berpandangan pici. Bagaimanapun juga KHO Saw Hiap adalah keturunan orang termasuk, baik kecerdikan maupun kebesaran jiwanya jauh melebih kebanyakan orang, menurut pendapatku dia bukanlah tokoh DLM Sangkar. Jika ingin berbicara soal Nghyong hanya atas dugaan sementara, aku pikir hal ini masih terlalu awal, Kim Loh Toa kelihatan agak tergetar, sekarang baru benar-benar menyadari bahwa si Walet terbang berwajah ganda yang tersohor ini benar-benar sudah jatuh cinta KPDKHO Beng. Maka dengan ada menyelidiki segera tanyanya, lantas bagaimana menurut pendapatmu tanpa pikir panjang sahut Cien Sian Kun, menurut pendapatku, daripada sepanjang hidup kita mengembara dalam dunia persilatan tanpa tujuan dan selalu menjadi cemohan orang lain, mengapa kita tidak melakukan pertaruhan besar dengan mencari kesempatan lain UTK muncul kembali DLM percaturan dunia persilatan? Asal KHO saw hiap muncul kembali DLM karena dunia persilatan, berarti saat bagi kita UTK melampiaskan semua rasa mangka dan mendongkol pun telah tiba. Hanya entah bagaimana pendapat Kim Toa Kho sendiri soal ini, KRN menghadapi keputusan yang bakal mempengaruhi nasib mereka selanjutnya, Kim Loh Toa menjadi ragu-ragu UTK mengambil keputusan. Terbayang kembali olehnya akan tuduhan tanpa dasar yang dilontarkan kepadanya ketika berada di Gak Yang Tempo hari, ia pun mengetahui posisi KHO Beng yang terjepit sekarang. Sementara ia masih termenung dan susah mengambil keputusan, Cien Sian Kun yang sedang mengawasi ke jalan raya tiba-tiba tampak tertegun, lalu serunya gelisah. Toa Kho bertiga, cepat lihat. Siapakah dia dengan perasaan terkejut, Kim Kong Sampian berpaling, mereka mengira Cien Sian Kun telah menemukan KHO Beng. Ketika menengok ke arah jalan raya, di situ mereka hanya menyaksikan banyak orang sedang berlalu lalang, bukan saja TDK melihat KHO Beng, seorang yang dikenal pun tak nampak dengan keheranan Kim Loh Toa segera bertanya, Adiku, siapa yang telah kau lihat sambil menunding ke tempat kejauhan sana, bisik si nona, Kim Toa Kho, coba kau lihat ke arah lima kaki di depan sana, bukankah di muka toko kain tersebut berdiri seorang perempuan Kim Kong Sampian segera berpaling kembali ke arah toko kain di seberang jalan, dan memang benar tampak seorang perempuan sedang berjalan dengan pelan. Perempuan itu membawa sebuah payung bulat, memakai baju berwarna putih bersih, meski hanya nampak bayangan punggung saja hingga tak diketahui bagaimanakah raut mukanya, namun bunga giok putih yang menghiasi sanggulnya nampak menyolok sekali. Sayangnya Kim Kong Sampian TDK berpikir lebih jauh, KRN mereka sangat asing dengan perempuan tersebut, tanpa terasa Kim Loh Sam bertanya, Apakah kau kenal dengannya dengan sedikit kebingungan dan tak habis mengerti Kim Kong Sampian mengawasi nona itu dengan wajah melongo, Namun oleh KRN Chin Siankun sudah menuruni tangga, terpaksa mereka pun harus mengikutinya. Padahal hidangan sebanyak itu di atas meja belum berkurang sedikit pun juga, tentu saja kejadian ini membuat para pelayan menjadi gelagapan dan tak tahu apa yang mesti diperbuat. Ketika mereka berempat meninggalkan rumah makan poan buat kie, tampaklah perempuan berbaju putih itu sudah berada sepuluh kaki di depan sana. DLM keadaan begini, Kim Loh To Ata DPT mengendalikan diri lagi, segera tanyanya, Adikku, sebenarnya apa yang telah terjadi sambil mempercepat langkahnya? Shin Siankun berkata, apakah kalian lupa dengan ciri wajah si Kedele Maut yang pernah kita dengar UTK pertama kalinya di Telaga Tong Ting Tempo Hari Paras Muka Kim Kong Sampian seketika berubah hebat? Agak tercengang Kim Loh To Ata berseru, dari mana kau bisa tahu kalau perempuan tersebut adalah si Kedele Maut memakai baju putih, membawa payung bulat dan mengenakan bunga putih di sanggungnya? Bukankah ciri tersebut pernah disinggung oleh KHO Sau Hiap KPD kita semua tapi bukankah KHO Sau Hiap pernah melakukan ralat atas keterangannya itu seru Kim Loh To Ata? Shin Siankun segera tertawa dingin, Kim To Ata kau mengapa kau begitu bodoh? Tentu saja ralat yang dilakukan Sau Hiap hanya bermaksud UTK mengelabdoi pandangan kita semua, hanya saja memang aku BLM mengerti secara pasti, Mengapa UTK pertama kalinya dulu ia sampai memberikan keterangan semacam itu KPD umat persilatan, sementara pembicaraan masih berlangsung, keempat orang itu sudah berhasil menyusul ke belakang perempuan tadi, selisih jarak mereka tinggal 4-5 langkah lagi Tiba-tiba Kim Loh To Ata menarik ujung baju Shin Siankun sembelare bisiknya lirih, ei, tunggu sebentar Shin Siankun agak tertegun, lalu dengan wajah bersembuh merah tanyanya keheranan, ada urusan apa? Tiba-tiba sambil menghentikan langkahnya Kim Loh To Ata segera berkata, benarkah dia sebagai kakak kandung KHO Sau Hiap hingga kini masih merupakan teka teki? Aku dengar ia sangat gemar membunuh, seandainya perbuatan kita yang membuntuti serta menegurnya menimbulkan kecurigaan atas diri kita berempat sehingga membangkitkan nafsu membunuhnya, bukankah hal ini berarti mencari penyakit buat diri sendiri? Maksud baik berubah menjadi niat jahat teguran tersebut kontan saja mengejutkan hati Shin Siankun Tanpa terasa dia menghentikan langkahnya seraya mengangguk, yaa, perkataan to aku memang benar, hampir saja aku berbuat kesalahan besar KRN belum terpikir sama sekali akan soal itu Lagi pula aku ingin tahu, mengapa kau mesti mengambil tindakan menyerempet bahaya tanya Kim Loh To Ata lebih lanjut dengan paras muka bersemu merah sahut Shin Siankun Seandainya ia benar-benar si kedele maut, bukankah menemukan dirinya sama artinya dengan menemukan KHO Sau Hiap lalau sambil menggigit bibir seraya termenung sesaat? Katanya kemudian, HMMM, aku punya akal sekarang, tolong to aku bertiga mengikuti beberapa langkah di belakangnya saja, andai kata terjadi kesalahpahaman sehingga berkobar pertarungan, kalian DPT membantuku wila perlu Sekarang biar aku lewat dulu di sampingnya, akan ku coba UTK menegurnya dengan beberapa kata, Kim Kong Sampian mengangguk kegirangan, mereka segera memperlambat langkahnya Sementara itu si Walet terbang berwajah gada telah mempersiapkan diri baik-baik dan mempercepat langkahnya maju ke depan Belasan langkah kemudian ia sudah melalui sisi tubuh perempuan berbaju putih tadi Setelah lewat ia berlagak menoleh seraya menyapa, hei, tak disangka enci dari keluarga KHO pun berada di sini sikapnya yang begitu hangat seakan-akan sahabat karib yang baru bersuha saja, benar-benar amat mesra Akan tetapi setelah ia DPT melihat dengan jelas usia serta raut muka perempuan berbaju putih itu, tiba-tiba saja timbul keraguan DLM hatinya Sewaktu UTK pertama kali ia mendengar berita yang dibawa anggota Sam Goan Bun Tempo Hari, konon usia si Kedele maut baru 20-an tahun, KRN usia begitu memang cocok sekali menjadi kakak kandung KHO Beng Sebaliknya meski perempuan ini berdandan amat sederhana, bermuka bulat telur berhidung mancung dan bibir kecil, namun usianya pasti lebih dari 20-an tahun Memang buat seorang wanita UTK menebak usia perempuan lainnya seringkali agak cocok, menurut penilaian si Walet terbang berwajah ganda, paling tidak perempuan ini telah berusia 25-an tahun, lagi pula sudah tak mirip seorang gadis perawan Lantas benarkah dia si Kedele maut? Dia kah enci kandung KHO Beng? Jangan-jangan ia salah menegur Betul juga, tak kalah mendengar sapaan dari Cinsian Kun tadi, perempuan itu nampak menghentikan langkahnya, dengan wajah agak tertegun Tapi setelah memperhatikan lawannya sekejap, segera jawabnya sambil tertawa ringan, nampaknya adik sudah salah melihat orang Cinsian Kun tak mau menyerah dengan begitu saja Berlagak-lagak tertegun kembali serunya, oh oh oh, jadi to aci tidak berasal dari marga KHO Perempuan itu menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak, aku tidak bermarga KHO, aku bermarga Ciu agak curiga Cinsian Kun berkata Aneh benar, sudah jelas KHO saw hiap menerangkan kepada ku bahwa encinya mempunyai wajah serta dendanan yang mirip sekali denganmu Mencorong sinar aneh dari balik mata perempuan itu setelah mendengar ucapan tersebut Sambil menggeleng tukasnya, adik pasti sudah salah melihat orang, aku sama sekali tak punya keluarga dari marga KHO sejak kawin dengan suamiku dari marga Ciu Aku pun belum pernah mendengar bila suamiku mempunyai sahabat atau keluarga dari marga KHO Setelah jelas mengetahui bahwa lawannya bukan seorang gadis, Cinsian Kun baru betul-betul merasa kecewa Sambil segera katanya cepat-cepat, kalau begitu si Omoy benar-benar telah salah melihat Harap Tua Chi jangan marah, baru selesai berkata, tiba-tiba terdengar Kim Loh Sam berseru dengan suara keras Coba lihat, bukankah dia adalah KHO saw hiap sambil berkata ia segera menunjuk ke belakang tubuh Cinsian Kun dengan perasaan terkejut buru-buru si Nona berpaling Benar juga tampak KHO Beng bersama empat orang lelaki aneh berjalan melintasi sebuah jalanan dan menyusup ke dalam lorong kecil Dimana bayangan tubuhnya segera lenyap dari pandangan Sayang sekali ia kelewat gelalisah UTK menengok ke arah KHO Beng sehingga tak sempat terlihat olehnya Bahwa perempuan tadi pun menyunggingkan sekulung senyuman aneh di ujung bibirnya sehabis mendengar perkataan tersebut Tiba-tiba saja ia membalikan badan lalu berjalan menuju ke arah rumah makan poan buat kie Sementara itu, Cinsian Kun yang telah berhasil menemukan jejak KHO Beng pun tak mau membuang waktu lagi Ia segera memberi tanda kepada Kim Kong Sampian, kemudian cepat-cepat menyusul ke arah mana pemuda tadi lenyap Siapa sangka setibanya di tikungan lorong tadi, ia hanya melihat banyak manusia berlalu lalang di situ Bayangan KHO Beng maupun keempat lelaki aneh tadi sudah lenyap dari pandangan DLM pada itu Kim Kong Sampian telah menyusul ke sisi Cinsian Kun Ketika tak menjumpai bayangan tubuh anak muda itu, buru-buru Kim Loh Toa berkata Sudah kau temukan dirinya Cinsian Kun menghela nafas panjang A-A-A-I, belum, agaknya dia sengaja hendak menghindari dari kita semua Kim Loh Sam segera tertawa, kota Tong Sia bukan sebuah kota yang terlalu besar Asalkan orangnya masih di sini, aku rasa tak mungkin ia bersembunyi di bawah tanah Mendengar itu Cinsian Kun segera tersenyum, yaa, perkataan Sam ko memang betul Bagaimanapun jua kita kan tak punya urusan, mari kita cari jejaknya dengan seksama Seraya berkata ia segera beranjak menelusuri jalan sambil celingukan ke sana kemari Kalau gadis ini bersemangat UTK mencari jejak KHO Beng KRN Benih Cinta yang sudah tumbuh di lem hatinya Maka Kim Kong Sampian justru mengikuti di belakangnya dengan begitu saja Namun kenyataannya ternyata jauh di luar dugaan Walaupun mereka berempat telah menelusuri seluruh kota Tong Sia dan setiap jengkal tanah sudah hampir mereka periksa semua Namun bayangan tubuh KHO Beng serta keempat lelaki aneh itu sama sekali tak nampak kembali Akhirnya Cinsian Kun mulai mendongkol bercampur kesal Sedang Kim Kong Sampian pun mulai bermanenipeluh Ketika melihat Senja sudah menjelang sementara pencarian mereka tetap nihil Cinsian Kun yang kelelahan segera berkata KPD Kim Kong Sampian Lebih baik kita mencari sebuah rumah penginapan dulu UTK beristirahat Sesungguhnya Kim Kong Sampian sendiri pun sudah kelelahan Tentu saja mereka tak punya usul lain Maka mereka berempat pun menginap di rumah penginapan yang memakai merahang hian Dan begitu memasuki ruang belakang dengan wajah murung dan kesal Cinsian Kun segera menjatuhkan diri duduk di kursi Melihat keadaan si Nona Kim Lotoa segera menghiburnya Asal sudah kita ketahui kehadiran KHO saw hiap di kota Tong Sia Aku rasa kau pun tak usah terlalu gelisah lagi Tiba-tiba Cinsian Kun menghela nafas panjang A-a-a-ai, padahal lebih baik kita tak usah mencarinya Sebab bila ditemukan malah banyak ruginya daripada untungnya Mendengar perkataan itu, Kim Kong Sampian segera menjadi tertegun dan melongot Pikirnya, yang hendak mencarinya juga kau Sekarang yang mengusulkan jangan dicari juga kau Ye-a-a, perasaan wanita memang benar-benar susah diduga Tak tahan lagi Kim Lo Ji segera bertanya Adiku, apa maksud perkataanmu itu Pembicaraan kita sewaktu berada di rumah makan tadi Belum diperoleh suatu kesimpulan ataupun keputusan Tak ada salahnya kalian bertiga berpikir sekarang Kalau toh kita belum bisa mengambil keputusan tentang sikap Yang bagaimana mesti kita ambil dalam menghadapi KHO Beng Sekalipun berhasil menemukannya Lalu apa pula yang hendak kita lakukan sekarang Kim Kong Sampian baru memahami maksudnya Serempak mereka terbungkam DLM seribu bahasa Sambil mengucap Shin Sian Kun kembali berkata Persoalan ini menyangkut nasib kita selanjutnya Karena itu kalian bertiga wajib mempertimbangkan dulu untung ruginya Sekarang aku hendak kembali ke kamar UTK beristirahat dulu Kalian bertiga tak ada salahnya UTK memanfaatkan kesempatan ini UTK berpikir masak-masak Tapi ada satu hal yang perlu kejelaskan dulu Entah bagaimanapun keputusan yang bakal kalian ambil Aku Shin Sian Kun sudah bertekad UTK melakukan pertarungan besar ini Habis berkata buru-buru dia keluar dari ruangan Kim Kong Sampian yang berada DLM ruangan saling pandang sejenak sambil termenung Akhirnya Kim Loh Toa menggeliat sambil berkata Aku rasa persoalan ini bisa kita bicarakan secara pelan-pelan Mari kita pergi bersitirahat lebih dulu Kim Lo Ji dan Kim Loh Sam menyetujui usul Kim Loh Toa Saat ini mereka memang membutuhkan waktu UTK beristirahat sebentar Maka setelah menguap berulang kali Mereka pun membaringkan diri di atas ranjang Belum sampai terlelap tidur Mendadak dari kamar sebelah berkumandang suara rintihan lirih Tapi makin lama suara rintihan tersebut makin keras Orang yang mengantuk seringkali muda naik darah Bila terganggu oleh suara yang berisik Kim Loh Sam yang pertama-tama naik darah Sambil melompat bangun dari pembaringan Umpatnya, anjing busuk dari mana yang berada di kamar sebelah Berisik betul mengganggu ketenangan orang Sambil membetulkan pakaian Ia segera bangkit dan membuka pintu kamar Tentu saja Kim Loh Toa juga tak DPP beristirahat Masing-masing segera bangun dari pembaringan Ketika melihat diknya meninggalkan kamar Kim Loh Toa segera menegur dengan suara dalam Sente, jangan gegabah sebetulnya Kim Loh Sam hendak menerjang ke dalam kamar sebelah Ketika mendengar suara bentakan dari Toa Konya Terpaksa ia hanya berhenti di muka pintu kamar Sambil lumpatnya dengan suara keras Hei sobat, bilakah sedang sakit Suruhlah pelayan UTK memanggilkan Tabib Tempat ini bukan rumahmu Tapi penginapan Bila kesakitan tahanlah sedapat mungkin Jangan sampai mengganggu ketenangan orang lain Sementara ia masih berkawak-kawak Pintu kamar di ujung sana dibuka orang Lalu nampaklah Shin Siankun yang baru bangun tidur Memunculkan diri sambil bertanya Sampo Siapa sih yang berdiam di kamar sebelah Rupanya di ruang belakang terdapat tiga buah kamar KRN sewaktu datang yang tengah sudah diisi tamu Maka mereka TDK terlalu memperhatikan Tapi setelah Kim Kong Sampian TDK DPT tidur KRN berisik Otomatis Shin Siankun yang berada di kamar ujung sebelah sana pun Mengalami keadaan yang tak berbeda Sementara itu Kim Loh Sam telah berseru sambil tertawa dingin Siapa yang tahu manusia atau telur busuk yang berdiam di situ Kalau TDK dimakai keadaan masih mendingan Begitu diumpat maka suara rintihan yang berasal dari ruangan itu pun berkumandang makin keras dan nyaring Bukankah hal ini sama artinya dengan sengaja mencari gara-gara Kim Loh Toa menjadi amat curiga Segera bentaknya, sobat yang berada DLM kamar Benarkah kau menderita sakit parah sambil menegur ia mendorong pintu ruangan Ternyata pintu kamar TDK dikunci dan segera terbuka Ketika delapan sorot mat mereka tertuju KW DLM ruangan Serem tak orang-orang itu menjadi tertegun Ternyata orang yang merintih di dalam kamar adalah seorang kakek berambut putih yang wajahnya kuning kepucat-pucatan Kakek itu duduk di atas pembaringan dengan bersandar pedi dinding Mulutnya merintih tiada hentinya Sementara sorot matanya mengawasi keempat orang yang berada di luar pintu tanpa berkedip Agaknya tenaga UTK berbicara pun sudah tak punya Menyaksikan keadaan tersebut Perasaan Iba segera muncul di DLM hati kecil Kim Kong Sampian serta Shin Sian Kun Hanya saja DLM hati kecil masing-masing diliputi perasaan tak habis mengerti Kalau toh orang tua itu menderita sakit parah Mengapa ia TDK berbaring sebaliknya malah tetap duduk Shin Sian Kun segera menegur lebih dulu Orang tua, bolehkah kami masuk ke DLM? Orang tua itu manggut-manggut Tiga saudara Kim segera melangkah masuk ke dalam kamar dan mengambil tempat duduk Kemudian Kim Lotoa baru bertanya Parahkah sakit yang kau derita Orang tua kakek itu mengangguk Sambil menghela nafas Katanya dengan lemah Terima kasih banyak UTK perhatian Anda Hanya saja aku menjadi tak tentram KRN sudah mengusik ketenangan tidur kalian Kim Loh Sam tertawa jengah Kami hanya tak DPT mengendalikan emosi Sehingga mengumpat kau orang tua sekenanya UTK itu harap Loti yang jangan marah Padahal siapa sih yang bisa menjaga kondisi masing-masing selama berada di luar rumah? Cuma saja, kalau toh Toti yang menderita penyakit parah Mengapa kau tidak meminta tolong pelayan UTK Memanggilkan tabib AAAI sekali lagi Si kakek menghela nafas Sambil menggelengkan kepalanya berulang kali Kalau memang sakit mana boleh tidak diobati Seru Kim Loh Ji cepat Bila Toti yang sedang kekurangan bekal Tak perlu sungkan-sungkan Kami bersedia UTK membantu Sembari berkata dia hendak merogoh satu Buru-buru si kakek menggoyangkan tangannya berulang kali Sambil katanya Maksud baik kalian berempat biar Lohu terima DLM hati saja Padahal aku bukannya tak mampu memanggil tabib UTK memeriksa sakitku DLM kenyataannya penyakit yang kuderita ini Tak nanti akan bisa diobati oleh tabib manapun Penyakit apa sih yang Loti yang derita? Tanya Cinsian kun agak tercengang Sekali lagi si kakek menghela nafas Kalian berempat bukan tabib sekalipun Sudah aku sebut pun tak ada gunanya Hanya saja ada sebuah persoalan ingin aku tanyakan Semoga kalian DPT menjawab dengan sebenarnya Katakan saja Loti yang buru-buru Kim Loh Sam berseru Kalau dilihat dandanan kalian berempat sebagai jagoan persilatan Pernahkah mendengar tentang seorang yang bernama KHO Beng Mendengar pertanyaan tersebut? Keempat orang tersebut nampak terperanjat sekali Ada urusan apa sih Loti yang mencari KHO Beng Cinsian kun segera menegur Setelah menghela nafas, kakek itu berkata Aku hanya DPT memberitahukan KPD kalian bahwa aku cuma mendapat titipan dari seseorang Apa daya aku sedang menderita sakit parah dan tak mampu berkutik KRN-nya terpaksa aku cuma bisa bertanya KPD kalian berempat Oh 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 Kim Loh Toa manggut-manggut Siapa sih yang menitipkan persoalan itu KPD Loti yang Persoalan apa yang hendak disampaikan kakek itu tertawa Aku hanya DPT memberitahukan KPD kalian bahwa orang itu adalah seorang wanita Sedang masalah yang lain Maaf kalau aku tak bisa memberitahukan KPD kalian Dengan tak sabar Kim Loh Sam berseru Padahal orang si KHO itu pun berada di kota Tongsia Sayang sekali kami hanya sempat melihatnya dari kejauhan Sewaktu disusul ternyata usaha kami mengalami kegagalan Kakek itu menjadi kegirangan Buru-buru serunya Tak kusangka begitu kebetulan Ada suatu benda aku mohon KPD kalian berempat Agar disampaikan KPD KHO Beng Apakah kalian bersedia membantu sementara Kim Loh Toa masih termenung Dengan gembira Shin Sian Kun telah berseru Kalau memang Loti yang minta tolong KPD kami Tentu saja kami akan mengusahakannya Si Kokek segera mengalihkan pandangan matanya ke wajah Kim Kong Sian Pian Kemudian tanyanya Apakah kalian bertiga mempunyai suatu kesulitan Kim Loh Toa menjawab cepat Setelah Shin Lih Yap menyanggupi Tentu saja kami akan berusaha membantunya Kalau begitu Ku ucapkan banyak terima kasih Lebih dulu seru si kakek kegirangan Sembari berkata Ia mengambil sepucuk surat yang tertutup rapat dari bawah pantatnya Sambil diangsurkan ke tangan Kim Loh Toa Katanya Isi surat ini penting sekali Harap kalian berempat menyimpannya secara baik-baik Cepat-cepat Kim Loh Toa bangkit dari tempat duduknya UTK menerima Dengan telapak tangan kanannya Tapi sayang walaupun ia cukup cepat menghindarkan diri Toh tak berhasil meloloskan diri Dari ancaman kelima jari tangan kakek itu Tak ampun pergelangan tangannya segera tercengkeram dengan telak DLM waktu singkat Kim Loh Toa merasakan hawa darah di dalam dadanya bergolak kencang Tenaga pukulan yang dilontarkan pun punah di tengah jalan Lalaak ketika sampul surat itu jatuh ke lantai Ternyata menimbulkan suara yang berat Sementara itu Chin Sian Kun Kim Lo Ji dan Kim Loh Sam Telah dibuat tertegunung perubahan yang berlangsung secara mendadak itu UTK sesaat mereka tak mampu berbuat apa-apa Akhirnya Kim Loh Sam melotot dengan amarah teriaknya keras-keras Bagus sekali Rupanya kasih keledai tua sedang menipu kami dengan siasat busuk Ayoh cepat bebaskan Toa Koku sambil berseru Tubuhnya menerjang ke muka kuat-kuat Telapak tangannya bagaikan bacokan golok langsung dihantamkan ke dada kakek tersebut Jangan dilihat kakek tersebut kelihatan lemah dan tak bertenaga Sekalipun tubuhnya tetap duduk tak bergerak di atas pembaringan Namun tindak tanduknya cukup cekatan Tiba-tiba saja ia menarik tubuh Kim Loh Toa Kemudian ia memutar pergelangan tangannya Sehingga tubuh Kim Loh Toa berputar 180 derajat Dengan muka menghadap keluar Dengan begitu ia persis menyambut serangan dari Kim Loh Sam Dengan tubuh rekannya sendiri Tentu saja Kim Loh Sam menjadi sangat terperanjat Tergopoh-gopoh dia menarik kembali serangannya Sambil melompat mundur Begitu mendongkolnya dia sampai giginya saling beradu gemerutukan Sementara itu si kakek sudah membentak lagi dengan suara dalam Barang siapa berani bertindak bodoh lagi Jangan salahkan bila ku bunuh rekan kalian lebih dulu oleh Karena rekannya dibuat sebagai sandera Maka Kim Loh Ji serta Kim Loh Sam hanya bisa mendelik besar Sambil berkau-kau penuh hamarah Sementara itu Cien Sian Kun pun amat terperanjat Ia tak DPT menduga asal usul kakek tersebut Tapi ia khawatir sekali Sebab bila kakek ini utusan dari tujuh partai besar Dengan deketahuinya usaha membelot mereka Berarti posisi mereka selanjutnya menjadi bertambah runyam Sekuat tenaga ia berusaha UTK mengendalikan perasaan ngeri dan seram yang mencekam hatinya Kemudian setelah tertawa dingin katanya Hi, 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 ternyata Letiang adalah seorang jagoan lihai Tapi entah apa maksudmu berbuat selicik ini untuk menjebak kami kakek itu tersenyum Apa yang telah ku katakan bukan alasan yang dibuat-buat Tapi benar-benar merupakan kenyataan Aku pun sungguh menderita luka parah Bahkan aku memang bersungguh hati hendak minta tolong KPD kalian UTK mencarikan KHO Beng Mengetahui bahwa si kakek benar-benar menderita luka parah Kim Loji dan Kim Loh Sam saling bertukar pandang sekejap Kemudian bersiap sedia melakukan tindakan berikut Tapi si kakek segera membentak keras Lebih baik kalian berdua jangan bertindak bodoh Sekalipun aku menderita luka parah Namun aku masih yakin bahwa kemampuan kalian berempat Belum sampai ku pandang sebelah matapun Sekali lagi Kim Loji dan Kim Loh Sam amat terperanjat Dalam pada itu Chin Siankun telah berkata sambil tertawa merdu Bukankah kami sudah bersedia UTK mencarikan KHO Beng Seperti apa yang kau kehendaki Tapi mengapa kau justru melakukan tindakan semacam ini Kakek itu tersenyum Bersediakah Nona menyebutkan dulu nama sendiri Serta tiga bersaudara ini Tintanya Aku bernama Chin Siankun Berdiam di Siangpak Sedang mereka bertiga adalah Kim Kong Sampian dari Gakjang Tolong tanya siapa nama kau orang tua Kembali kakek itu tersenyum Aku tak punya nama Tapi orang-orang menyebutku sebagai Bui Haaa Begitu mendengar nama Bui Baik Kim Kong Sampian maupun Chin Siankun Sama-sama terperanjat dibuatnya Sehingga berseru tertahan Mimpi pun mereka tak mengira Kalau si kakek tak lain adalah Bui Lojin Satu di antara tiga tokoh sakti Yang sudah termasyur di LM Dunia Persilatan Semenjak 50 tahun berselang Buru-buru Chin Siankun memberi hormat Seraya berkata Oh oh Rupanya kau adalah Bui Lociampuwe Terus terang saja aku bersama Tiga bersaudara Kim memang berniat membelot UTK bergabung dengan KHO Sahu Hiap Oleh sebab itu harap Chiampuwe jangan salah paham dan segera membebaskan Kim Toako Namun Bui Lojin masih mencengkeram tangan Kim Lo Toa kencang-kencang Ia menggeleng dan berkata sambil tertawa lembut Sewaktu terjun kembali ke dunia persilatan Aku pun sudah banyak mendengar tentang kegagahan Kim Kong Sampian Serta wale terbang berwajah ganda Aku pun tahu kalian berempat bukan orang jahat Itulah sebabnya tindakanku sekarang tidak berniat jahat Tapi berhubung benda dalam sampul itu penting sekali artinya Sedang asal usul KHO Bank pun luar biasa sekali Dimana lebih banyak musuh ketimbang temannya Maka terpaksa aku mesti menggunakan Kim Tai Hiap sebagai sandera UTK itu harap kalian sudi memakluminya Setelah berhenti sejenak dan menunding sampul surat di lantai Katanya lebih jauh Tolong Nona Chin bersama Ji Hiap dan Sam Hiap pergi mencari KHO Bank Serta menyerahkan surat tersebut kepadanya Suruh ia datang kemari secepatnya Kelicikan manusia di dunia ini susah dirabah Sehingga mau tak mau aku mesti bertindak lebih berhati-hati Biarlah ku sandera Kim Tai Hiap sementara waktu Bila KHO Bank telah sampai di sini Aku pasti akan minta maaf KPD Kim Tai Hiap Selain itu UTK kesetian kalinya Ingin ku tegaskan bahwa aku tidak berniat jahat terhadap Kim Tai Hiap Sedang kehadiran Kim Tai Hiap di sini pun pasti aman Selesai persoalan ini akan ku beri hadiah lain sebagai balas jasanya Nah sekarang mohon kalian bertiga UTK melakukannya Kim Lo Ji, Kim Lo Sam maupun Shin Siang Kun Emang agak juri terhadap nama besar Bui Lo Jin Mendengar perkataan tersebut mereka saling pandang sekejap Akhirnya Kim Lo Sam berkata Kalau toh Chiang Puei berkata begitu Kami akan segera pergi mencari KHO Sau Hiap UTK Membuktikan ketulusan hati kami yang sesungguhnya Habis berkata dia memungut sampul surat itu Kemudian memberi tanda KPD Kim Lo Ji dan Shin Siang Kun Namun setelah mereka bertiga keluar dari penginapan Yong Hien Dan mengawasi jalan yang terbentang di depan mata Mereka segera saling berpandangan sekejap dengan perasaan merung Sudah setengah harian lebih mereka melakukan pencarian tadi tanpa hasil yang nyata Sekarang kemanakah mereka harus pergi UTK menemukan jejak KHO Beng? Padahal mimpi pun mereka tak mengira sewaktu mereka melakukan pencarian ke tiap sudut rumah tadi Sesungguhnya KHO Beng sedang duduk dengan tenang di rumah makan poan buat kie yang baru mereka tinggalkan Memang disinilah letak kelemahan manusia Shin Siang Kun sekalian berpendapat bahwa mereka baru saja meninggalkan rumah makan poan buat kie Maka walaupun sudah dua tiga kali melewati pintu muka rumah makan tersebut Namun mereka TDK masuk UTK memeriksanya kembali Berbeda dengan KHO Beng, sesungguhnya ia sudah melihat kehadiran Kim Kong Sampian sekalian Tapi berhubung maksud kedatangannya ke situ adalah UTK menelusuri jejak Inu Siang Ju dan tak ingin mencari keributan yang lain Maka sedapat mungkin ia berusaha UTK menghindari orang-orang tersebut Tapi dia sendiri pun TDK menyangka kalau Kim Kong Sampian serta Shin Siang Kun terpengaruh oleh pembelotan Lee Sampian hingga dicurigai oleh rakan-rakannya sendiri Dimana dalam gusarnya mereka justru sedang mencarinya UTK bergabung Tentu saja ia pun tidak tahu kalau Do Bilo Jin yang sedang dicari-cari berada pula di kota Tongsia Malah menderita luka parah dan berdiam di rumah penginapan Yong Hien di mana ia sedang dicari-cari UTK bertemu Memang kadangkala banyak kejadian yang berlangsung sangat kebetulan Kadangkala justru bertentangan satu sama lainnya sehingga terjadi banyak peristiwa yang tak diinginkan Apalah yang telah dialami KHO Beng waktu itu UTK mengetahui keadaannya Maka waktu harus diundur setengah hari lagi yaitu sepeminuman teh setelah Kim Kong Sampian dan Shin Siang Kun meninggalkan rumah makan Puan Buat Kiye Saat itu KHO Beng beserta keempat pengawalnya menghindar pula ke dalam rumah makan tersebut Disinilah letak kecerdikan KHO Beng Ia berpendapat Kim Kong Sampian berempat mustahil akan memperhatikan tempat itu lagi KRN mereka sebelum meninggalkan tempat tersebut Saat menunjukkan tengah hari yaitu saat banyak orang bersantap siang Untuk menghindari hal inilah Maka dia pun mencari tempat duduk di dekat loteng dekat jendela Benar juga apa yang dia duga Dua kali ia menyaksikan Kim Kong Sampian berempat celingukan di sekitar rumah makan tersebut Tanpa berniat masuk ke dalam UTK mencarinya Diam-diam ia jadi sangat geli selain rasa bangga yang meluap Selain memesan hidangan dan belum lagi bersantap Tiba-tiba KHO Beng kelihatan seperti tercenung lalu bangkit berdiri Ulah pemuda tersebut tentu saja amat mengejutkan rumang serta hapukim sekalian berempat Ternyata KHO Beng telah menjumpai pula bayangan punggung perempuan berbaju putih Yang pernah ditegur Cien Siankun tadi sedang berdiri membelakangi meja kasir Ulah karena orang tersebut memiliki perawakan tubuh yang terlalu mirip dengan rencinya Ditambah lagi payung serta bunga putih di sanggulnya Membuat KHO Beng amat kegirangan Seperti juga Cien Siankun Kepada rumang sekalian segera bisiknya Coba kalian tunggu sebentar di sini Aku segera balik selesai berkata buru-buru Ia meninggalkan tempat duduknya menuju ke meja kasir Waktu itu si perempuan berbaju putih tadi sedang menyerahkan seguchi arak kepada kasir Sambil berkata merdu Arak yang dibutuhkan majikan kami adalah arak terbaik Coba siapkan satu kati lagi Iseng kasir yang gemuk segera mengiakan berulang kali sambil ketawa Namun ketika melihat KHO Beng yang berjalan mendekat Sekilas perasaan kaget yang susah ditemukan sempat melintas dalam sorot matanya Ia segera membalikan badan UTK mengambil arak Sementara itu KHO Beng telah sampai di belakang tubuh perempuan berbaju putih itu Segera sapanya dengan suara lirih Enci dengan cepat perempuan berbaju putih itu bertaling A-a-a-a tiba-tiba KHO Beng berseru tertahan Ternyata sekarang ia baru menyadari bahwa bayangan punggung yang dianggap sebagai encinya itu ternyata adalah perempuan lain Kontan saja pipinya berubah menjadi merah padam karena jengah Oh-oh-oh, maaf, maaf, buru-buru serunya Rupanya aku telah salah melihat Belum selesai perkataan itu diucapkan Perempuan berbaju putih itu telah menyelah sambil tertawa Oh-oh-oh, rupanya KHO Kongcu panggilan itu sedihit di luar dugaan KHO Beng Ia merasa tak pernah kenal dengan perempuan tersebut Tapi kenyataannya pihak lawan justru kenal dengannya Maka sesudah tertegun sejenak, segera ujarnya Kau, kau kenal dengan diriku perempuan berbaju putih itu segera tersenyum Budak bernama Ciuho A, pernah ku dengar nona kami melukiskan raut muka Kongcu Siapakah nonamu seru KHO Beng cepat, setelah melengak beberapa saat Mendadak Ciuho A merendahkan suaranya dan berbisik Nona kami adalah cicimu, KHO yang Ciu KHO Beng menjadi kegirangan setengah mati Segera tanyanya, dimanakah ciciku berada? Dia berada di ruang belakang rumah makan poan buat kia ini Biar budak siapkan arak lebih dulu Kemudian baru mengajak Kongcu ke situ Sambil berkata ia segera menerima guci arak dari tangan si kusir gemuk itu Kemudian baru ia berkata lagi KPD KHO Beng Silahkan Kongcu mengikuti budak habis Berkata ia segera berjalan lebih dulu menuju ke ruang belakang rumah makan itu Ketika KHO Beng mengikuti di belakangnya Si kusir gemuk itu tiba-tiba menampilkan secercah senyuman yang sangat aneh Setelah melangkah keluar pintu ruangan Ternyata di belakang sana merupakan sebuah kamar tamu yang sangat indah Dengan pandangan terkejut KHO Beng memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu Lalu serunya, aah, tak kusangka rumah makan toan buat kiai Merangkap juga usaha penginapan KHOA tertawa Kami berdiam di ruangan yang paling belakang sana Heran gumam KHO Beng tiba-tiba Sudah dua kali aku bertemu cici Mengapa belum pernah melihat dirimu Dulu budak mendapat tugas menjaga abu leluhur Baru belakangan ini menyusul soo uciya terjun ke dalam dunia persilatan Ah 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 ah, maksudmu kau menjaga abu dari ginsan siang cuciam poe dengan suara sedih ciu hoa mengangguk Sebenarnya Buddha sudah berjanji kepada Nona UTK menjaga abu selama 3 tahun Apa mau dibilang aku tak pernah tentram hatinya membiarkan Nona berkelana sendiri dalam dunia persilatan KRN itu secara diam-diam meninggalkan gunung UTK menyusulnya tanpa terasa KHO Beng menaruh perasaan kagum atas kesetiannya Dan di tengah tanya jawab inilah mereka telah sampai di halaman paling belakang Di situ ia menyaksikan terdapat dua bilik dengan pepohonan liu yang amat rindang Tempat tersebut memang merupakan sebuah tempat tinggal yang amat tenang Tapi sesudah melangkah masuk ke dalam ruangan, kembali KHO Beng menjadi termangu Rupanya di tengah ruangan terdapat sebuah meja besar dengan pelbagai macam hidangan Perangkat sumpit dan cawan elah tersedia namun tak nampak sesosok bayangan manusia pun Baru saja KHO Beng hendak bertanya, ambil tertawa ciu hoa telah berkata lebih dulu Berhubung masih ada urusan lain, Nona belum kembali silahkan Kongcu duduk lebih dulu Sambil menunjuk ke arah hidangan di meja, KHO Beng bertanya kehranan Tapi hidangan ini, buru-buru ciu hoa menukas Sebenarnya Nona sedang menjamu seorang teman lamanya Tapi berhubung Chen Koankah masuk secara tergesa-gesa entah persoalan apa yang dilaporkan Ternyata Nona segera mengajak tamunya pergi dengan melompati dinding pagar Tapi sebelum pergi ia sempat meninggalkan pesan kepada budak Katanya sebentar dia akan kembali Maka budak disuruh tetap menyiapkan hidangan ini Tapi kemana perginya Chun Bue serta Sin Hang tanya KHO Beng setelah mengambil tempat duduk Mereka ikut Nona keluar rumah Tak ada salahnya bila Kongcu duduk menanti sambil minum arak Budak rasa segera Nona akan balik kemari Toh ia sudah bilang hanya akan pergi sebentar saja KHO Beng menggelengkan kepalanya berulang kali tanda ia tak ingin makan Sementara hati kecilnya menaruh curiga Dia tak tahu persoalan penting apakah yang telah ditemui cicinya Kalau dibilang bukan urusan penting Mengapa pula ia pergi secara tergesa-gesa? Berapa saat sudah lewat KHO Beng duduk termenung sambil menunggu cicinya kembali Tapi orang yang ditunggu belum nampak juga Ketika melihat Ciu Hoa berdiri terus di sisinya tanpa berkutik Lama-kelamaan ia menjadi rikuh sendiri Maka sambil bangkit berdiri segera Karanya, aku rasa lebih baik nanti saja aku balik lagi Tapi sebelum perkataan itu selesai diucapkan Buru-buru Ciu Hoa telah berkata lagi Bagaimanapun juga Kong Cu toh sudah menunggu sampai sekarang Kenapa mesti buru-buru pergi? Bila Nona sampai tahu Ia pasti akan memarahi budak yang dibilang tak mampu melayani Kong Cu Tapi aku masih mempunyai empat teman yang menunggu di luar Ucap KHO Beng Soal ini tak usah Kong Cu kuatirkan selah Ciu Hoa Tentu saja budak dapat berpesan KPD Seng Kasir agar baik-baik melayani mereka Hingga kini Kong Cu belum bersantap siang Masa harus pergi dengan begitu saja? Meski hendak pergi Toh rasanya belum terlambat Jika bersantap lebih dulu Saat ini KHO Beng memang merasa agak lapar Melihat Ciu Hoa begitu bersikap hormat kepadanya Ia pun berpikir Bagaimanapun juga tempat ini Toh kediaman Cici Kalau mesti bersikap sungkan Rasanya hal ini malah lucu sekali Berpendapat demikian Maka dia pun manggut-manggut Katanya sambil tertawa Terus terang saja Perutku memang terasa agak lapar Kalau Cici memang berpesan begitu Baiklah aku mengisi perut lebih dulu Ciu Hoa tertawa merdu Sebetulnya di antara saudara sendiri Memang tak perku bersungkan-sungkan Kalau tidak Orang luar pasti mentertawakan Mari biar budak mengisikan secawan arak Lebih dulu UTK melegakan pikiran Sambil berkata dia mengambil guci arak yang baru dibawa masuk tadi Dan mengisi secawan arak penuh UTK KHO Beng Buru-buru KHO Beng menerimanya sambil berkata Aku tak biasa minum Biar cukup secawan saja Ia menerima cawan itu dan menegak isinya sampai habis Seketika itu juga segulung hawa panas muncul dari pusarnya Dan menjalar ke seluruh bagian tubuhnya Tiba-tiba saja kepalanya terasa pening Detik itu juga KHO Beng merasakan keadaan tak beres Matanya segera melotot besar dan ia melompat bangun Tapi Ciu Hoa sudah berseru sambil tertawa terkekeh-kekeh Roboh Roboh budak banjingan Besar amatnya limu bentak KHO Beng membentak keras-keras Tak nyana kau berani mencelakai diriku secara lici Sepasang telapak tangannya segera disiapkan UTK melancarkan bacokan kilat ketubuh Ciu Hoa Tapi sayang keadaan sudah terlambat Tau-tau dunia serasa berputar kencang Pandangan matanya berkunang-kunang Ia tak sanggup lagi mempertahankan diri Belah am badannya roboh terjungkal ke atas tanah Ciu Hoa kembali tertawa terkekeh-keh Mendadak ia bertepuk tangan tiga kali Dari sisi ruangan segera muncul enam orang lelaki berbaju hitam Kepada Ciu Hoa serentak mereka memuji Siasat lengcu betul-betul hebat sekali Ciu Hoa tertawa bangga Katanya, hayo cepat gotong dirinya masuk ke loteng rahasia Beritahu kepada ong Ciam Puent Kasir Agar baik-baik melayani keempat orang asing tersebut Sementara itu Rumang, Hap Pukim dan dua bersaudara Memasih bersantap dengan lahapnya sepeninggalan KHO Beng tadi Hingga perutnya terasa kenyang Mereka baru teringat kalau hingga saat itu KHO Beng belum juga kembali Hap Pukim mulai celingukan kesana kemari dengan tak sabar Lalu berseru keheranan Apa yang sudah terjadi? Kenapa cukong kita hilang lenyap dengan begitu saja Jangan-jangan bocah keparat itu memanfaatkan kesempatan In UTK melarikan diri seru Rumang sambil mengebrak meja Hi, 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 Molim tertawa dingin Seandainya ia bermaksud melarikan diri Sepanjang jalan ia sudah banyak mempunyai kesempatan UTK berbuat begiut Buat apa dia menunggu hingga sekarang Perkataan toh aku memang benar sambung Mokim Toh orangnya msi di dalam sana Sekalipun belum nama pak Buat apa kita mesti gelisah Rumang mengedip ke mata Tiba-tiba ia menunggak dan tertawa terbahak-bahak Hap Pukim segera menegur Apa sih yang lucu sambil tertawa ujar Rumang Sebenarnya aku mengira cukong kita adalah seorang kuncu Kemudian baru ku ketahui rupanya dia adalah seorang pipi licin Yang suka perempuan mendengar perkataan tersebut Hap Pukim dan dua bersaudara Mok segera teringat kembali dengan sikap KHO Beng yang buru Buru menghindar ketika melihat tiga orang lelaki kekar Kim Kong Sampian Dari kejauhan tadi Namun sekarang setelah masuk mengikuti seorang perempuan Lalu lupa keadaan dan waktu Hingga tanpa terasa mereka pun turut tertawa Walaupun empat orang jago sakti dari luar perbatasan ini rata-rata buas dan licik Namun jalan pikiran mereka masih terlalu sederhana Ditambah lagi mereka pun belum begitu paham tentang seluk-beluk KHO Beng dengan pelbagai masalahnya Maka kepergian seng pemuda yang kemudian tak pernah muncul kembali ini bukan dianggap sebagai suatu tanda bahaya Sebaliknya mereka malah menafsirkan pemuda itu sebagai seorang lelaki hidung bangori yang sedang menikmati kehangatan tubuh wanita Begitulah setelah tertawa terbahak nahak beberapa saat Hap Pukim berkata kemudian Yee Ae Ae Berbicara sesungguhnya Nona-nona dari daratan Tionggoan memang mengasyikan dengan segala macam yang memikat hati Tidak heran kalau cukong kita menjadi lupa daratan sehingga begitu masuk ke kamar Lantas melupakan kita Molim mendengus dingin Katanya pula HMM Mengikuti manusia busuk macam begini Saban hari dari siang sampai malam mesti menuruti perkataannya Sudah lama kita merasa muak dan sebal Yee Ae 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 Kalau ingin mendapatkan anak masa-masa hidupnya dibuang dulu sambung Mokim Apa boleh buat terpaksa kita mesti bersabar dulu sekarang Tapi apa yang mesti kita perbuat dewasa ini? Memanggilnya keluar dari kamar Atau duduk saja menanti baru selesai Ia berkata, si kasir yang gemuk telah datang menghampiri dan berkata sambil tertawa Tau ayat berempat KHO Kongcu telah berpesan kepadaku agar baik-baik melayani kalian Katanya dia masih ada urusan sehingga cuan berempat tak perlu menunggu lagi Selain itu Kongcu pun telah-telah menyuruh hamba UTK memesankan sebuah kamar di rumah penginapan seberang sana Katanya kalian dipersilahkan UTK beristirahat dulu Rumang tertawa terkekeh-kekeh Tanyanya sambil berpaling Sebetulnya cukong kami lagi apaan si di dalam sana si kasir gemuk pura-pura tertegun Lalu tanyanya keheranan Masakah KHO Kongcu tidak memberitahukan keperluannya kepada kalian Hapukim segera menepuk bahu si kasir dan berkata sambil tertawa terbahak-bahak Ha, 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 toh aku emang makin lama makin pintar saja Kalau pekerjaan yang lain boleh dirahasiakan Masa-masalah men perempuan pun mesti diumumkan Ha, 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 buru-buru si kasir gemuk membungkukan badan sambil tertawa dibuat-buat Katanya kemudian Toh ayah memang cerdik sekali Hi, 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 UTK biaya makan telah dilunasi KHO Kongcu tadi Bila kalian berempat tak ada permintaan lain Hambah hendak mohon diri dulu Rumang segera mengulapkan tangannya berulang kali Kemudian kepada Hapukim dan dua bersaudara mo katanya Begitupun ada baiknya juga Sudah dua puluhan hari lamanya kita tak pernah beristirahat secara baik Mumpung hari ini punya kesempatan Mari kita pergi mencari kesenangan Mari kita cicipi kehangatan nona-nona daratan Tionggoan Karena mereka memang sedang menganggur dan meresah tak punya urusan lain Tentu saja usul tersebut segera disetujui ketiga orang rekan lainnya Maka berempat pun beranjak pergi dari tempat duduk masing-masing dan berjalan keluar Sewaktu baru melangkah keluar dari pintu rumah makan poan guat kie Kebetulan sekali Cien Sian Kun serta dua bersaudara Kim sedang lewati tempat tersebut Perjumpaan yang sama sekali tak terduga tersebut Mengundang kedua belah pihak sama-sama tertegun dengan wajah berseri Kim Loh Sam Segera berbisik kepada Cien Sian Kun Bukankah keempat orang itu yang melakukan perjalanan bersama KHO So Hiap? Tak disangka mereka pun berada di rumah makan poan guat kie Cien Sian Kun segera tampil ke depan dan menjurah kepada rumang sambil Saudara berempat mengganggu sebentar Boleh ku tahu siapa nama kalian melihat kecantikan wajah Cien Sian Kun Ibarat bunga yang baru mekar Rumang jadi kegirangan setengah mati sambil tertawa terkekeh-kekeh Segera katanya, belum lagi kami pergi mencari Eh eh siapa tahu si nona datang menghantarkan diri Hi, 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 aku bernama rumang Sedang ketiga rekanku ini adalah Saudara Hapu Kim Serta Saudara Molim dan Mokim Agak gelit Cien Sian Kun melihat sikap rumang yang kesem-sem oleh kecantikannya Sambil bersikap lebih genit Segera tegurnya lagi sambil tersenyum manis Oh 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 Rupanya Saudara Rumang, Saudara Hapu Kim dan dua bersaudaramu Tolong tanya kenapa tak nampak KHO Kongcu bersama kalian Rumang segera tertawa bergelak Kau sedang menanyakan cukong kami Ha, 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 belum sempat dia meneruskan kata-katanya Molim sudah menyikutnya keras-keras membuat ia menjadi melengat Sambil berpaling segera tegurnya Molotoa, apa-apaan kau ini?